Sebelum kita mulai video, klik like Dan jangan lupa klik subscribe Dan tekan tombol notifikasinya Xiaomi Guide Smartfriend dibundling Redmi 7A Xiaomi menggandeng PT Smartfriend Telekom TBK Dalam program bundling smartphone Redmi 7A Redmi 7A akan ditawarkan dalam paket bundling prabayar Yang memberikan kemudahan serta berbagai macam keuntungan kepada para pengguna Redmi 7A dibekali dengan prosesor yang lebih bertenaga Kapasitas baterai yang lebih besar, desain dan audio yang lebih menawan Kemampuan splash resistant atau tahan terhadap percikan air Serta kemampuan untuk menangkal sinyal radio FM tanpa antena eksternal Dengan fitur-fitur yang menarik, para pelanggan di Indonesia dapat mengantongi Redmi 7A hanya dengan harga Rp 1.299.000 Redmi 7A dibekali dengan layar 5,45 inch Dengan tampilan HD+, fullscreen dan sudut pandang luas Serta mendukung gestur layar penuh Layar smartphone ini juga telah mendapatkan sertifikasi Low Blue Light Eye Protection dari TUV Rainline Sehingga mata pengguna akan merasa lebih nyaman pada saat Redmi 7A digunakan Kartu perdana smartphone khusus Xiaomi menawarkan kuota internet hingga 15GB Paket telepon tanpa batas ke sesama pengguna smartframe Telepon gratis selama 20 menit ke seluruh operator dan gratis langganan VU Untuk menikmati keuntungan ini, para pengguna hanya perlu melakukan top up sebesar Rp 50.000 per bulan Dan berlaku untuk 14 hari Dan keuntungan ini dapat dinikmati selama 2 tahun atau 24 bulan Resmi Spesifikasi lengkap Vivo Z1 Pro Harga Vivo Z1 Pro di Indonesia usung teknologi AI Beauty Awal pekan ini atau kemarin Vivo resmi membawa masuk ke Indonesia produk anyarnya yaitu Vivo Z1 Pro Ponsel ini diklaim mempunyai performa tinggi Yang ditujukan untuk orang yang juga memiliki mobilitas tinggi Tetapi juga suka gaming dan fotografi Berbeda dari ponsel Vivo lainnya Layar ponsel dan layar ponsel ini mengusung desain punch hole Yang disebut Vivo sebagai desain ultra-off screen Lubang ini membuat kamera selfie resolusi 32MP dilengkapi dengan AI Beauty Senior brand director Vivo Indonesia, Eidi Kusuma, memamerkan smartphone terbaru Vivo Z1 Pro di Jakarta kemarin Vivo Z1 Pro mengusung layar IPS berdiagonal 6,53 inci dengan aspek rasio 19,5 banding 9 dan resolusi Full HD Plus Ponsel ini mengadopsi desain punch hole atau layar berlubang menampung modul kamera depan Kamera selfie tunggal itu beresolusi 32MP dengan bukaan lensa f2.0 Di bagian belakang terpatri modul triple camera Konfigurasi kamera belakang terdiri dari kamera utama beresolusi 16MP Dengan bukaan f1.8 lensa wide, 8MP bukaan f2.2 lensa ultra-wide, dan 2MP bukaan f2.4 depth sensor Selain modul kamera, ada panel sensor memindai sidik jari yang membulat di punggung belakang ponsel Pada aspek dapur pacu, ponsel ini dipersenjatai dengan chip Dragon 712 Dipadukan dengan chip pengolah grafis Adreno 616 Di bagian bawah berjajar beberapa konektor yang terdiri dari headphone jack 3,5mm Miracle USB 2.0 dan lubang mikrofon beserta lubang speaker Di bawah cangkang terbenam baterai berkapasitas 5000mAh Yang diisi dengan pengisian daya cepat 18W Vivo Z1 Pro menjalankan sistem operasi Android 9 Pie Yang dilapisi antarmuka Funtouch Sistem Operasi 9 Ada dua warna yang ditawarkan oleh Vivo untuk Z1 Pro ini Yakni Sonic Black dan Sonic Blue Di Indonesia, harga Vivo Z1 Pro dibanderol sebesar Rp 3.999.000 Untuk varian RAM 4GB dan memori internal 64GB Ponsel Vivo terbaru ini bisa dipesan di Indonesia secara online melalui e-commerce Lazada mulai tanggal 5 Agustus hingga 8 Agustus mendatang Pada masa pre-order, pembeli bakal mendapatkan sejumlah benefit Seperti gift box senilai Rp 500.000 PUBG item rhythm code Serta promo cicilan jika membayar dengan kredit for sebesar Rp 200.000 Anda juga bisa mendapatkan Vivo Z1 Pro secara offline mulai tanggal 16 Agustus mendatang Fitur-fitur andalan Vivo Z1 Pro Dari spesifikasi Vivo Z1 Pro Dari penurunan frame rate Akselerasi game AI turbo Net turbo untuk meminimalisir lag Cooling turbo untuk meningitkan ponsel Dan game turbo untuk optimalisasi keseluruhan Aneka notifikasi juga bisa disembunyikan selagi pengguna bermain Supaya tak mengganggu jalannya Permainan sekaligus memastikan game berjalan lebih lancar Yang keempat, yaitu baterainya jumbo Karena untuk menunjang aktivitas harian yang tinggi Vivo Z1 Pro dibekali dengan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh PUBG Corporation baru saja merilis game terbarunya di Indonesia yaitu PUBG Mobile Lite Pengguna pun sudah bisa mengunduhnya secara gratis di Google Play Store Bagi kalian yang hendak mengunduh game ini Kenali terlebih dahulu 10 fitur utama game PUBG Mobile Lite berikut ini Yang pertama, Enhanced Aim System Ini merupakan fitur bantuan untuk membidik sasaran Digunakan agar bidikan menjadi lebih sederhana dan berguna saat bermain di lokasi dengan jaringan yang lemah Fitur ini memberikan perbedaan intensitas ketika karakter dalam posisi merangkak dan berdiri Serta menyederhanakan kontrol permainan tanpa harus mengurangi keseruan saat bermain Yang kedua ada Upgrade to Winner Pass Winner Pass adalah fitur yang menggantikan Royal Pass dari Royal Pass pada PUBG Mobile versi reguler Dengan pampuan perolehan achievement yang jauh lebih cepat dalam membuka unlock dan spend amount Dengan tawaran hadiah yang fantastis Yang ketiga, Bullet Trail Adjustment PUBG Mobile Lite akan menampilkan peningkatan kecepatan peluru serta tidak ada efek penurunan kecepatan peluru Dengan bidikan yang lebih jelas yang khusus dibuat untuk memperhitungkan lokasi dengan jaringan yang lemah Yang keempat ada Weapon Require Suppression Mekanisme kepatuhan karakter dalam menurunkan senjata ke jumlah tertentu Serta memfasilitasi kontrol permainan sehingga membuat pengalaman yang lebih baik di jaringan yang lemah Perlu dicatat, senjata yang berbeda memiliki efek tekanan yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda pada masing-masing senjatanya Yang kelima ada Extended Time to Kill Fitur baru ini membuat permainan menjadi lebih seru Yang keenam ada Location Display Peta lokasi akan menampilkan perspektif penembak dengan rentang peta yang minimalis Memberikan informasi pertempuran yang sederhana sekaligus meningkatkan kecepatan dalam bertempur Yang ketujuh ada Heal Yourself While Moving Sekarang pemain dapat menyembuhkan dirinya sendiri dalam situasi apapun Kecuali jika mereka dalam kondisi rawan Hal ini sangat berguna dalam kondisi tertekan Dimana gerakan pertempuran menghambat mekanisme penyembuhan dalam permainan Fitur ini juga akan membantu mempercepat permainan dan meningkatkan kemampuan bertahan Yang kedelapan ada Building Area atau Supplier Optimization Melengkapi bentuk peta yang lebih kecil Kepadatan bangunan dan frekuensi barang Temuan ditingkatkan untuk mempercepat proses pengambilan Sekaligus meningkatkan tempo pertempuran Yang sebilan ada Map Quality Optimization PUBG Mobile Lite juga menampilkan kualitas peta yang optimal dan layar awal saat pemain terjun menggunakan parasut Yang sepuluh ada RPG dan New Firearm Integration Pemain akan dapat merasakan senjata baru pada mode game tertentu pada PUBG Mobile versi Lite Hal ini memungkinkan pemain memiliki kesempatan untuk membentuk taktik serangan dan pertahanan baru Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!